Wakil Bupati itu hidup dari Bupati. Wakil Bupati itu Banserep. Apa sih yang paling terkesan selama menjadi seorang Wakil Bupati? Tidak jarang juga pulang sampai suguh untuk menemui masyarakat. Kita sudah masuk ke dunia era digital. Tidak bisa lagi kita keluar dari itu. Polaka ini di Indonesia termasuk lima besar tensi sumber daya alam khususnya nikel. Wah, pemerintahan ini katanya itu anti kritik Pak Wakil. Saya mau meminta kepada Tuhan, berikan yang terbaik ini. Karena ada orang lain yang lebih bangsa, tidak usah saya. Serius ini Pak? Saya nilai talah. Karena masyarakat meminta, ya kita bismillah. Saya siap. Pak Jayadin sudah siap. Saya sudah siap. Saatnya bilang. Kamu kelas. Siapa lagi? Kita langsung persilahkan. Ini dia Wakil Bupati Kolaka, Bapak Jayadin. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah. Om swastika sunamu budaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Luar biasa. Masyarakat Kabupaten Kolaka dan seluruh masyarakat di luar Kolaka. Luar biasa. Tanpa kecuali. Para netizen. Termasuk para netizen. Yang kadang-kadang komentarnya cukup-cukup sadis ya. Pak Wakil, Alhamdulillah ini kesempatan pertama saya bisa ketemu dengan seorang Pak Jayadin nih. Pak, saya waktu kita terpilih sebagai Wakil Bupati Kolaka, saya langsung itu cari bongkar mesin Google. Klik kiri kanan apa segala macam. Wah ternyata beliau adalah seorang pengusaha sebelumnya Pak Wakil ya. Tidak, saya bukan pengusaha. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan BUMN di PT Aneka Tambang. Yang notabene menjadi mitra banyak pemerintah. Ya, waktu itu kita di perusahaan tentu bermitra dengan pemerintah. Saya di Aneka Tambang kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Pak? 20 tahun. Kemudian posisi saya terakhir pensiun di Aneka Tambang sebagai pensiunan PT Aneka Tambang. Oke, sebagai pimpinan waktu itu Pak ya? Kemarin di middle, sampai di middle. Sampai di middle, luar biasa. Nah ini yang banyak mungkin belum orang tahu, terutama masyarakat Kabupaten Kolaka Pak Wakil. Kenapa langsung waktu itu Pak Jayadin memutuskan, udah saya resign dan saya mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Kolaka melalui jalur politik. Ya, sebenarnya ya mohon maaf ya kalau saya bilang awalnya dari teman-teman. Dari teman-teman. Sesama pegawai Antam, waktu itu melihat, sudah mulai ada tanda-tanda gambar. Tanda-tanda. Pak Leho berdiri. Iya, 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 iya. Terus teman-teman merentil Pak Jayadin. Kalau saya diantam itu oleh teman-teman dipanggil BIO. BIO itu panggilan untuk anak laki-laki di daerah sini. Daerah sini. Iya, namanya BIO. Oh, BIO. Saya dipanggil. BIO, kenapa tidak ini? Tidak seperti teman-teman yang lain. Sudah mulai pasang ini, tanda gambar pasang Baleho. Ya, siapa tahu rejeki nanti bisa mengabdi ke ini dalam artian yang lebih luas. Iya. Saya pikir, saya mohon pertunjuk kepada Tuhan yang mengkuasa. Ternyata dibeli pertunjuk. Ya, saya coba. Dengan bismillah, teman-teman keluarga pesemuan. Saya sampaikan bahwa kita coba-coba. Ya, sesuai arahan teman-teman lah. Sesuai arahan teman-teman. Kita pasang baliho. Tapi di situ tidak ada bilangmu. Jadi, hanya pasang baliho saja. Pasang baliho saja. Kita pasang. Ya, Alhamdulillah. Dari situ berawal sampai berjalan-berjalan sampai dengan hari ini. Luar biasa. Jadi, awalnya memang pasang baliho. Ini itu pun juga teman-teman. Iya. Awalnya pasang baliho itu memang termasuk teman-teman. Saya waktu pasang keluarga saja tidak tahu. Oh, keluarga tidak tahu. Isteri waktu itu lagi ke Tanah Suci. Masya Allah. Lagi melaksanakan ibadah haji. Iya. Kemudian kita pasang di belakang baliho. Waktu itu kita belum bisa kirim gambar. Karena hape masih apa? Masih hape-hape yang tidak seperti sekarang ini. Betul, betul, betul. Ya, sehingga istri juga gelisah di sana setelah dapat info bahwa... Mau maju. Ini ada pasang baliho. Sudahlah saya bilang ya kita coba-coba saja. Mudah-mudahan Tuhan memberikan apa hidayah, pertunjuk. Kalau tidak juga ya kita tetap mengambil kembali di antam. Itulah awalnya saya pasang. Ternyata setelah pasang, luar biasa nih Bang Dinda Rijal. Luar biasa respon dari masyarakat. Respon masyarakat. Respon masyarakat luar biasa. Sehingga saya terkadang kewalahan juga. Meminta undangan dari masyarakat untuk dikunjungi. Undangan apa biasa itu? Mereka panggil untuk silaturahmi. Undangan silaturahmi. Nikahan mungkin. Termasuk nikahan apalah semua. Tapi pada waktu itu masih undangan untuk silaturahmi saja. Terkait dengan mereka lihat. Ada baliho. Ada baliho. Mereka ingin dapat informasi. Apa sih tujuan dari kita pasang baliho itu? Sudahlah. Saya jalan. Waktu itu masih kerja di antam. Sebagai pegawai antam. Jadi setiap hari saya mohon izin. Ke pimpinan waktu itu. Dan Alhamdulillah pimpinan juga memberikan respon yang positif. Bahwa saya mau jalan. Ada undangan dari masyarakat. Saya harus ke sana. Menemui masyarakat. Sudah jalan-jalan. Saya jalan kurang lebih waktu itu sembilan bulan. Saya jalan ke mana-mana sosialisasi. Menyampaikan. Sudah menyampaikan keinginan ini. Karena untuk maju. Pada saat berkata nanti. Responnya luar biasa. Terkadang saya jalan dari pagi. Ya mungkin tengah malam. Bahkan saya tidak jarang juga pulang sampai suatu. Untuk menemui masyarakat. Ini saking seriusnya waktu itu seorang Pak Jayadin Pak ya. Kita harus apa namanya. Saya setelah pasang ini kunjung masyarakat manggil. Saya sudah harus serius menyikapi ini. Tidak bisa setengah-setengah lagi. Walaupun pada waktu itu saya masih sebagai pegawai PT Nekatambang. Luar biasa. Dan akhirnya dilamar lah. Diajak oleh Pak Sapi. Pak Sapi juga untuk mengajak saya panjang perjalanannya. Panjang perjalanannya. Karena waktu itu yang mau berpasangan di beliau. Tidak sedikit orang. Banyak orang. Mungkin ada sampai sepuluhan orang. Banyak pilihannya beliau ini. Banyak pilihannya beliau. Tapi saya sendiri selama sosialisasi tidak pernah ketemu dengan Pak Sapi. Begitu? Tidak pernah ketemu. Tidak pernah komunikasi dengan beliau waktu itu. Saya jalan saja. Jalan masing-masing? Karena saya dapat info bahwa Pak Sapi itu orangnya care terhadap hasil survei. Saya jalan saja itu dalam rangka meningkatkan elektabilitas, popularitas kepada masyarakat. Saya jalan saja. Sembilan bulan kurang lebih saya jalan. Barulah ada mulai titik terang. Bahwa Pak Sapi ada ingin kami bersama-sama untuk menghadapi pilkada pada waktu itu tahun 2018. Kalau periode pertama. Periode pertama kayaknya 2018. Kalau periode kedua kayaknya itu Pak Wakil. Oh iya 2013. 2013. Ya benar. Sudah lupa ini sakit lapangnya. Dan akhirnya Alhamdulillah sudah di periode bersama-sama. Ya alhamdulillah. Memimpin Kabupaten Kolaka. Dan bagaimana rasanya Pak Wakil ini sudah berada di ujung-ujung masa periode. Apa sih yang paling terkesan selama menjadi seorang wakil bupati? Baik Dinda Rizal. Saya ingin katakan bahwa tidak banyak orang yang bisa. Melaksanakan perjalanan pemerintahan itu untuk dua periode. Betul. Kami kemarin waktu tahun periode kedua tahun 2018. Ada kurang lebih 171 pasang kepala daerah yang mengikuti pilkada serentah waktu itu. Ya mungkin hanya ada sekitar sepuluhan. Mungkin tidak sampai sepuluh pasang yang kembali berpasangan. Termasuk Kolaka. Kita bisa kembali berpasangan bupati dan wakil bupati. Itu semua sebenarnya saling pengertian. Harus ada saling pengertian. Saling memahami antara bupati dengan wakil bupati. Terkadang memang di perjalanan baru satu tahun dua tahun sudah ada apa? Sudah mulai retak hubungan. Kalau suami istri ini sudah mulai tidak bagus hubungan. Ya karena mungkin kita sebagai wakil juga harus bisa memposisikan diri. Bahwa kita sebagai wakil. Posisinya kita apa, tanggung jawabnya kita apa, kita harus di mana, seperti apa. Itu yang harus kita pahami. Kemudian Pak Bupati juga perlu memahami kondisi seorang wakil itu seperti apa. Kalau kemarin ada Pak Gubernur kita, Pak Nur Alam ketika memberikan sambutan pada saat melantikan Bupati Konawe Utara. Beliau mengatakan bahwa wakil bupati itu hidup dari bupati. Tapi wakil bupati juga harus bisa memposisikan diri sebagai wakil. Ketika kita jalan, ya kita aturlah ini irama perjalanan. Ritmenya kita atur supaya jangan seorang wakil merasa bupati. Merasa bupati. Itu banyak yang begitu Pak Wakil. Sehingga bupati merasa terusik dengan suasana seperti itu. Kalau kita hanya fokus melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai wakil bupati, yang tugas tupoksi kita itu bagi bupati adalah pengawasan. Kita melakukan pengawasan apa semua. Insya Allah kita akan jalan seiris-sir. Kita akan damai apa semua. Tidak akan ada. Kemudian juga tentu kita tidak ada kebijakan. Itu yang harus dipahami oleh seorang wakil bupati. Wakil bupati itu dalam pemerintahan tidak ada kebijakan. Yang ada adalah melaksanakan, membantu Pak Bupati. Karena kebijakan Bupati sudah kebijakan kita juga. Tidak ada kita tidak. Tidak ada kebijakan yang harus kita ambil. Kecuali di bidang pengawasan itu kita bisa. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang lain, penyelenggan pemerintahan, pembangunan, kebijakannya ada Pak Bupati. Kita, Pak Wakil Bupati, kemudian sek dan semua turunannya ke bawah. Bagaimana kita mensuaskan program bupati. Karena program bupati, program kita semua. Program sama-sama. Program sama-sama dengan wakil bupati. Sehingga tidak ada program-program yang dibuat oleh wakil bupati. Jadi tidak ada visi-misi wakil bupati? Tidak ada visi-misi bupati. Kalau visi-misi bupati itu sudah masuk kita di dalamnya. Dalam struktur itu kita satu kotak dengan bupati. Kita hanya ada garis pemisah. Tapi kita satu kotak. Sehingga ketika Pak Bupati tidak ada, otomatis yang melaksanakan tanggung jawab bupati apa semua ya wakil bupati. Ini baru resep harmonisnya seorang bupati dan wakil bupati kolaka. Sehingga kemudian bisa dua periode langgang, harmonis, sampai-sampai tidak pernah kita dengar ada konflik-konflik. Ini karena wakil bupati tahu memposisikan diri. Kira-kira gitu. Saya kira salah satunya itu. Tapi tentu juga Pak Bupati bisa melihat suasana dan kondisi wakil. Sehingga terbangun komunikasi. Alhamdulillah sampai hari ini saya menurut sehingga saya tidak pernah saya berseberangan dengan beliau. Apa yang menjadi kebijakan beliau kita laksanakan. Kita sukseskan. Karena kalau kan Pak Bupati juga tidak disebut sendiri bahwa ini keberhasilan Pak Bupati, tapi keberhasilan bersama. Wakil Bupati, gedung semua kita punya perangkat di bawah. Itu kesempatan bersama kita. Pak Wakil ada yang menarik ini. Saya berapa kali juga ketemu dengan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Rata-rata yang menjadi selain tadi ada disharmonisasi, tapi yang paling penting juga ini adalah pembagian tugas. Apakah pernah ada kesepakatan misalnya urusan pemerintahan atau urusan mungkin perizinan atau apa. Karena kan Pak Wakil berangkat dari seorang pekerja yang berasal dari swasta. Tiba-tiba urusin administrasi ini Pak Wakil. Urusin pemerintah. Apa langkah pertama waktu itu Pak Wakil? Sebenarnya kalau administrasi kan semua ada di Pak Sekda. Oh Pak Sekda, oke. Penganggung jawab organisasi. Kemudian yang saya katakan tadi, kita melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan, arahan Pak Bupati kita laksanakan, kita koordinasi lain sebagainya. Seperti itu yang kita lakukan selama ini. Sehingga Pak Wakil Bupati tidak ada kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Kita supporting terhadap apa yang menjadi keputusan Pak Bupati. Kita juga tidak usah merasa bahwa kita, kan banyak juga yang bilang Pak Bupati, Wakil Bupati itu Banseret. Kalau saya tidak merasa sebagai Banseret. Saya tidak merasakan itu. Karena saya melaksanakan tugas dan posisi sesuai ketentuan undang-undang. Saya laksanakan itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan lain dari Pak Bupati. Ya itu yang kita, Pak Bupati juga berbagi tugas, berbagi apa dengan wakil selama ini. Kalau Pak Bupati tidak sempat, saya yang harus mengendal, kalau Pak Bupati keluar daerah, kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan apa semua, ya diserahkan secara otomatis. Ketika Pak Bupati tidak ada, wakil yang mengambil alih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, kita programkan. Baik. Tadi saya sudah banyak mendengar penjelasan Pak Wakil soal bagaimana kemudian dari pertama, sama-sama nih dengan Pak Bupati dari 2013, terus lanjut di 2018, dan insya Allah mudah-mudahan nanti landingnya mulus di awal Januari 2024. Nah, kalau autokritik boleh dikit dong Pak Wakil. Boleh, boleh. Apa sih yang masih kurang selama Pak Jayadin sebagai wakil Bupati yang kayaknya kadang-kadang, ah ini kayaknya saya tahu masih kurang ini, tapi agak-agak sulit menyelesaikan. Ya. Saya kira dari apa, kan ada sembilan program prioritas kita. Ada sembilan program. Ada sembilan prioritas. Termasuk pendidikan, agama, kebudayaan, penciptaan lapangan kerja. Saya kira sebagai manusia, bagaimanapun kita berusaha tidak akan sempurna. Bahwa yang kita laksanakan itu selesai dengan tuntas. Betul, betul. Tentu masih ada hal-hal yang tidak tuntas, kita bisa sebariskan nanti. Tapi minimal apa yang sudah menjadi prioritas itu, kita maksimalkan. Dengan segala kekuatan, dengan segala potensi, sumber daya alam yang ada di kita, sumber daya manusia, kita maksimalkan itu. Supaya di sisa masa waktu masih ada, kurang lebih satu tahun. Kurang lebih satu tahun. Tahun ini kita masih mau membahas perubahan anggaran. Mungkin apa yang kurang, kita masukkan. Kemudian setelah itu, kita masih akan membahas APBD 2023. Kita lihat lagi, apa yang capaiannya masih belum sesuai, itu yang kita maksimalkan. Berarti untuk 2023 nanti ini, betul-betul dimaksimalkan. Termasuk nanti persiapan 2024, akan dibahas di 2023. Kita lihat lagi, kalau itu belum selesai 100%, coba kita masukkan lagi di 2024, sehingga siapapun yang terpilih nanti di 2024. Karena belum ada ini, belum ada pemilihan. Belum ada pemilihan. Mungkin PLT nanti akan masuk, tanggal 16 Januari 2024 sudah masuk PLT. Dia akan melihat ini, bahwa ini yang masih harus dilakukan. Masya Allah. Ini sangat komprehensif penjelasannya Pak Wakil. Pak Wakil, saya juga kemudian dalam perjalanan ini, saya kan selalu melihat, saya punya kampung ini Pak Wakil, dari kejauhan, dari Makassar. Tentu tidak tiap bulan ke sini, tetapi kadang-kadang ada beberapa momen, kembali ke kampung, dan saya biasa mendengarkan banyak input, dari warkop ke warkop, kafe ke kafe, ketemu dengan beberapa stakeholder. Pak Wakil, ini kan era digital sangat luar biasa. Perkembangannya dahsyat sekali. Hampir semua, apalagi ketika masa pandemi Pak Wakil, dituntut semua orang untuk beradaptasi. Bagaimana, Toseng ini Pak, di pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka, apalagi secara pribadi mungkin Pak Jayadin, Pak Wakil, beradaptasi dengan era digital ini Pak Wakil. Apalagi kita tahu, sekarang kan hampir semua masyarakat, apalagi anak-anak muda itu Pak Wakil. Itu banyaknya mainnya di Facebook, mainnya di Youtube, dan sebagainya. Melihat keadaan itu, apa yang coba berusaha Pak Jayadin lakukan? Begini, kita menyadari bahwa, dengan kita dihantam oleh pandemi kemarin, kurang lebih 2-3 tahun, masyarakat kita ternyata memanfaatkan peluang ini. Utamanya kepada kita punya adik-adik yang milihnya. Mereka betul-betul memanfaatkan ini, untuk menjual produk, untuk bikin kegiatan-kegiatan. Kita pemerintah tentu memberikan ruang, yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, kepada mereka untuk melakukan itu. Sehingga saya di beberapa tempat, ketika ada kegiatan-kegiatan oleh anak-anak muda, di polo-pore, di sponsori oleh anak-anak muda, saya hadir untuk memberikan support kepada mereka. Minimal kita berikan support, bahwa memang, dunia ini tidak bisa lagi kita seperti yang lalu-lalu. Sehingga ada perubahan. Dan ini akan, ini awal, karena pandemi, tidak bisa lagi kita kembali ke kehidupan yang sebelum pandemi. Tidak bisa. Begitu Pak Uru. Kita harus menghadap, kita harus ke depan. Yang itu, kita sudah masuk ke dunia, era digital. Tidak bisa lagi kita keluar dari itu. Saya lihat hampir semua, bidang kehidupan ini memang sudah mengarah ke sana. Mulai pendidikan, pendidikan, pelayanan pemerintahan tentunya. Pelayanan pemerintahan juga sudah semakin bagus dengan adanya. Dan kita masuk di era digital ini. Kemudian, anak-anak muda, mau bikin apa, kita berikan kesempatan, ruang. Dikasih ruang, kita kasih ruang mereka untuk berkomunikasi. Tentu, yang menjadi VICE tanggung jawab, penyawang jawab ini adalah, teman-teman dari Disko Minfo. Disko Minfo. Disko Minfo. Ya, tentu dengan Pak Beliau sebagai kadisnya Pak Nyoman, kita beri kesempatan ruang, untuk sebesar-besarnya, melakukan komunikasi apa semua, dengan anak-anak, ada-adek kita yang milenial, apa yang harus dilakukan. Tentu kita pemerintah akan memberikan ruang, tidak hanya memberikan ruang, tapi kita juga harus men-support, dengan misalnya, harus ada pendanaan yang, anggaran yang ini, yang untuk mereka, mereka memanfaatkan dalam rangka, memasuki, era digitalisasi ini. Era digital, betul. Apalagi kan sekarang, kreator-kreator di Kolaka itu tumbuh Pak Wagi. Iya, banyak sekali. Banyak sekali, luar biasa, kita punya adik-adik milenial ini. Kalau ini kita tidak, tidak sikapi secara positif, nanti mereka akan apa? Akan kebingungan mereka. Mereka cerdas, mereka pintar, apa semua, membuat apa saja mereka bisa. Membuat konten-konten untuk apa, mereka bisa. Makanya kita harus memberikan support, memberikan ruang, sebesar-besar kepada mereka. Kita kembali lagi, PIC-nya adalah, teman-teman di Disko Minfo. Dan itu betul-betul dipersilakan untuk berkreasi, silakan. Silakan. Berkolaborasi. Kalau saya memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berinspirasi, berkreasi, pokoknya, keluarkan itu apa yang ada dalam pikiran, dalam bentuk nyata, kemudian kita diskusikan. Kita diskusikan apa, pemerintah masuk di ruang mana ini, pemerintah akan masuk. Di samping kita memberikan, supaya kita bisa mengambil langkah, mengambil kebijakan, kita mau apakan ini. Kita punya milenial. Luar biasa. Jadi kepeduliannya ternyata Pak Wakil, ini cukup luar biasa sekali, terhadap perkembangan era digital, terutama untuk teman-teman milenial. Pak Wakil, ada satu yang menarik juga ini Pak Wakil. Semua orang sudah tahu, bahwa kolahaka itu kaya akan sumber daya alam. Ada di sana tambangnya, ada apa lagi di sini, ada perusahaan besar ya. Terus juga tentu ada Kakao City, ini digelar sebagai kota coklat dan sebagainya. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada ini Pak Bupati, apakah sudah seimbang antara sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kolahaka ini untuk pembangunan itu? Begini, betul bahwa Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa terhadap Kolahaka ini. Kemudian yang memang masih perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya potensi sumber daya alam ini betul-betul maksimal untuk memberikan kejahatan kepada masyarakat kita. Tentu kita hari ini, kita masih, kalau khas dari PDRB kita kemarin, karena kita sekolahaka, alhamdulillah selalu memberikan share PDRB Kabupaten Kolahaka terhadap provinsi selalu yang teratas. Dari itu, kita masih dominan tambang memang. Walaupun dengan kondisi hari ini bahwa kita sudah tidak diberi lagi seperti yang lalu-lalu, karena banyak kewenangan-kewenangan yang sudah ditarik ke provinsi, ditarik ke pusat, apa semua, tapi tambang masih memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kolahaka tertinggi kemarin. Sehingga ada pikiran, kalau saya berpikir bahwa memang ini harus dimaksimalkan. ini sumber daya alam dalam bentuk tambang. Sehingga kemarin kita, Pak Bupati, bersama teman-teman DPRD lagi menjalin kerjasama dengan salah satu pengusaha yang ingin membangun kawasan industri Kabupaten Kolahaka. Membangun kawasan industri, tidak hanya membangun pabrik atau sementer saja, tapi membangun kawasan industri. Kalau kawasan industri terbangun, luar biasa. kita komunikasi, kemudian kita lihat pemaparan dari perusahaan ini. Kalau kawasan ini terbangun, karena akan banyak pabrik-pabrik yang dibangun dalam kawasan itu. Dalam rangka kita memaksimalkan tentunya ini sumber daya alam kita. Pertama, akan tercipta lapangan tergantung. Kalau ini sudah jalan ini kawasannya, tercipta lapangan kerja sekitar 50-70 ribu. 50-70 ribu. Kalau ini jadi, kalau ini jadi kawasan industri. 50 ribu sampai 70 ribu akan terserap. Terserap akan terserap. Sehingga memang kita lagi sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat kita bahwa jangan diganggu ini. Berikan apa? Berikan kemudahan-kemudahan. Kalau kita pemerintah sudah memberikan kemudahan supaya ini bisa jalan. Tentunya akan menikmati adalah masyarakat kita. Luar biasa dampaknya ini. Kita bisa melihat di Moro Wali sana. Sekarang ada kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Kita punya anak-anak muda di Kolaka. Anak-anak muda di Kolaka? Yang bekerja di sana, Pak. Sedih kita. Lihat itu. Sedih, Pak. Saya lihat itu. Mereka harus ke tempat lain. Sementara sumber daya alam ini dan mengelola tambang ini lebih duluan kita. Dengan adanya antam, apa semua. Kemudian juga palek. Kalau jadi membangun, smelter. Luar biasa dampaknya, Pak. Itu di mana masalahnya itu, Pak Wakil? Sehingga banyak anak-anak muda kita lari ke tempat lain. Karena memang penciptaan lapangan kerja di kita agak-agak kurang. Sehingga mereka di sana terbuka, mereka ke sana. Harapannya kita setelah kita terbuka di sini, ada ruang lapangan kerja apa semua, semua akan kembali ke sini. Karena sumber daya alam besar kita, Pak. Kita di sini masih ada kurang lebih satu miliar ton. Satu miliar ton. Bukan satu, sebelas miliar ton. Karena kolaka ini di Indonesia termasuk lima besar sumber daya potensi, sumber daya alam khususnya nikel. Kalau ini kita bisa olah, saya kira ada-ada semua ini yang di depan saya yang tidak bisa jadi pegawai, karena kan pegawai sekarang terbatas sekali. Kita buka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk anak-anak kita. Saya percaya ini kalau Pak Wakil Bupati, karena beliau orang tambang sebelumnya. Ya, adalah pengalaman sebenarnya. Kalau kita bicara tambang, ada pengalaman. Itu Pumala, yang sekarang menjadi kota kedua dari setelah kolaka. Itu akan apa? Akan sunyi sepi, seandainya tidak ada antem di sana. Betul. Yang bikin hidup dia kelihatan rame sekarang karena ada antem. Ada antem. Dampaknya kepada masyarakat, banyak pengusaha-pengusaha yang bisa masuk menjadi pengusaha di situ. Pak Wakil, ada juga kemarin saya baca-baca itu. Tapi saya bacanya di Facebook, Pak Wakil. Mumpung kesempatan saya bersama Pak Wakil ini ngobrol. Pak Wakil, katanya pemerintahan ini, katanya itu anti-kritik, Pak Wakil. Siapa? Pemerintahan ini? Pemerintahan jarang, walaupun dikritik karena tidak direspon. Itu bagaimana ini? Saya langsung konfrontasi dengan Pak Wakil. Ini baca-baca saja di Facebook saya. Kalau di Facebook, ya iyalah. Tapi kenyataannya kita juga siap. Saya sering bilang, kalau teman-teman adik-adik ini ada kritikan, ada masukan, ada keresahan, kita buah ruhat. Saya selalu terbuka 24 jam. Membuka siapapun. Di kantor atau di rumah, silahkan datang. Kalau ada yang merasa apa, yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Mungkin merasa, ada juga merasa, memang ada juga yang hobi, memang menyampaikan aspirasi itu, mereka lebih senang menyampaikan di, misalnya di jalan. Karena itu kan dibolehkan dan diberikan ruang. Ada undang-undangnya, kebebasan, berespresi. Tapi kalau saya, lebih bagus kita datang, kemudian kita ngopi-ngopi, ke rumah juga boleh, di mana juga boleh. Kita diskusi, apa yang menjadi kegalauan, apa yang menjadi keresahan. Supaya disampaikan kepada kita. Saya kira, tidaklah. Kalau kita bukan tidak merespon, tapi terkadang memang, pimpinan daerah tidak ada, pepati tidak ada, kemudian ada aksi damai yang dilakukan. Yang ada yang memang kita, teman-teman dari SKPD, atau dari asisten yang mewakili kita, untuk itu. Jadi pada dasarnya, tetap memberikan respon Pak Wakil. Kalau kita respon, setelah mereka menyampaikan inspirasinya, kan kita tangkap inspirasinya. Kemudian kita, Pak Bupati, kita olah ini sama-sama, apa yang menjadi, pemicu sampai, ada misalnya unjur rasa. Betul, luar biasa. Nah, ini bagian-bagian akhir ini Pak Wakil, yang kemudian, saya memang dari kemarin-kemarin itu, ah masa iya sih Pak Jayadin, akan kemudian, melenggang, untuk menjadi, terlibat nanti dalam proses politik, demokrasi kita di tahun 2024. Itu gimana ini Pak Wakil, ini saya masih dengar-dengar, saya mau langsung dengar-langsung ini, dari seorang Pak Jayadin, benar, apakah insya Allah, untuk harapan, karena saya lihat banyak menaruh harapan, kepada Pak Wakil ini, bagaimana Pak Jayadin, ayo, pimpin Kabupaten Kolaga ke depan, itu gimana sebenarnya, benarkah itu? Jadi, begini, Dinda Mijal, saya kan, sudah keluar dari antam saya, sudah pensiun, dengan memilih jalan, hidup ke dunia politik, dunia politik, saya mau balik ke antam, sekiranya bisa diterima, mungkin, ya pikir-pikir, kita baliklah ke sana, tapi karena sudah tidak mungkin, tidak mungkin, saya balik ke sana, sudah masuk di dunia ini, kemudian saya, sudah dua periode, dua periode, itu oleh aturan, undang-undang, sudah tidak boleh, saya wakil lagi, sudah tidak boleh, saya wakil lagi, sendirinya bisa tiga periode, saya masih mau, masih mau, yang penting bagi saya, bisa kita berkontribusi, membangun ini, daerah, yang sama-sama kita cintai, tujuannya juga saya ke sini, hadir di sini, bukan cari apa, hanya mau apa, untuk membangun daerah saya, karena saya cinta terhadap daerah ini, kemana lagi saya harus berbakti, makanya saya masuk ke dunia ini, sudah tidak memungkinkan, untuk dari periode, saya kemarin minta juga, saya tidak langsung serta-merta, bahwa saya harus, maju ke 01, tidak, saya minta, minta masukan keluarga, minta masukan teman-teman, kemudian yang paling utama bagi saya, saya selalu memohon kepada Tuhan, kemarin yang terbaik untuk kolaka, itu yang saya lakukan, setelah itu, saya bismillah, bismillah, maju, mudah-mudahan dikasih apa, oleh Tuhan yang kuasa, Alhamdulillah, Masya Allah, kecintaannya Pak Jayadin, sama kolaka, kayaknya begitu besar Pak Ogilnya, saya kadang apa ya, terharus kalau bicara, sudah kepentingan orang, banyak masalah, saya, tidak ada tujuan saya, saya dalam hidup saya, hanya mau mengambil, hanya mau mengambil, ketulusan dan keikhlasan, yang saya bawa, untuk Kabupaten Kolaka, makanya, betul-betul Pak Wakil, Pak Jayadin, sudah 100 persen, sudah saya telah nyuruh di sini, karena ini niatnya juga ibadah, ya ibadah, itu yang utama, saya, saya apa namanya, saya, apa kalau dalam agama itu, kita, serahkan sepenuhnya diri, di daerah, betul-betul, kalau memberikan manfaat, kita jangan, kalau tidak ya, mana yang terbaik, mana yang terbaik, saya apa ya, dalam menjalani, ini pemerintahan, sudah masuk dalam kesempatan, tidak pernah saya bermohon, kepada Tuhan, sepertinya dirupakan, tidak, tidak pernah Pak Wakil, tidak pernah, saya meminta kepada Tuhan, berikan yang terbaik, untuk daerah, kalau ada orang lain, yang lebih bagus, tidak usah saya, serius ini Pak, saya, di layar, kalau masyarakat melihat, ada yang lebih bagus, untuk daerah ini, untuk Kolaka, dan seluruh masyarakatnya, kita ke situ sama-sama, tidak harus saya, itu, itu yang ada dalam hati saya, tapi kalau masyarakat meminta, kalau masyarakat meminta, ya kita bismillah, saya siap, Pak Jayadz, saya sudah siap, dan yang paling siap, diantara semuanya, ini adalah saya, saya kan sudah 10 tahun, sudah paham ini, apa yang akan kita lakukan, untuk daerah, untuk masyarakat, apa semua, kita mau bangun, daerah kita ini, daerah kita ini kayak raya, tinggal kita apa lagi, niat kita, hadir di situ, untuk membangun ini, saya kira insya Allah, akan lebih sejahtera, dari hari ini, akan lebih baik, dari hari ini, itu yang, yang ada dalam saya, jadi saya apa, niatnya, ikhlas saja, ikhlas, saya, aplikkan diri ini, untuk, daerah, Kabupaten Kolaka, yang kita cinta, kalau masyarakat merasa, bahwa, saya layang pantas, silakan kita bersama-sama, tapi kalau tidak, jangan dipaksakan, karena ketika, memaksakan diri, memilih saya, yang mendukung saya, saya tidak bisa, apa, merealisasikan harapan, dan keinginan, akan ada kekecewaan, itu yang kita tidak mau, tapi kalau, merasa masyarakat melihat, ada kebaikan sedikit, dalam diri saya, ya mari kita sama-sama, kita bangun, kita punya daerah, ya, karena saya, sudah ada yang bisa dinilai, oleh masyarakat, dalam diri saya, kurang lebih 10 tahun, saya mengabdi untuk daerah, ada yang bisa dinilai, sudah ada yang bisa dinilai, ada yang bisa dinilai, ada yang bisa dilihat, tapi ya, kalau balon-balon lain, mungkin, ya, baru sosialisasi, hanya saya pesan, kepada semua balon, adik-adik saya, yang punya, keinginan, untuk, apa, masuk ke dunia ini, ya, mari kita, sosialisasikan diri kita, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terhormat, tidak mesti kita, kita menjelekan, atau kita, terhadap seseorang, karena, tidak ada yang sempurna kita ini, semua, kalau kita cari salahnya, semua kita ini, punya salah, tidak ada yang sempurna, yang sempurna, hanya milik Tuhan saja, sehingga, tidak usah kita, apa, mengusik, kita jalan saja, menghina, menjele-jelekan, menjele-jelekan, yang sebilan tadi, semua kita ini, tidak sempurna, pasti ada kesalahan, yang kita jalan sosialisasi, kita jual ke masyarakat, ketika saya terpilih, nanti apa yang akan kita berikan, untuk masyarakat, untuk daerah ini, saya kira itu yang lebih bagus, tentu ini adalah, keinginan, dan harapan banyak masyarakat Pak Wakil, sekaligus juga sebenarnya evaluasi, ayo, silakan masyarakat ya, Kabupaten Kolaka, dari semua kalangan, bagaimana kita menilai, kinerja-kinerja, dari Pak Jayadin selama ini, Pak, ada statement terakhir, mungkin closing statement, untuk masyarakat Kolaka, bagaimana supaya terus, bisa mengawal pemerintahan ini, dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, insya Allah, mudah-mudahan di akhir, masa jabatannya Pak Saffei, dan juga Pak Jayadin, sebagai satu pasang, yang telah kita pilih, di proses demokrasi di 2018, bisa kemudian, lancar dan mulus, silakan. Ya, mari kita apa, silaturahmi ini, tetap kita jaga, berikan kami kesempatan, saya bersama saudara saya, kakak anda saya, Pak Saffei, untuk menyelesaikan, perjalanan pemerintahan kami, sampai, sampai, 2024 Januari, tanggal 15, itu waktunya kami selesai, ya doakan kami, kita bersama-sama, tentu kami tidak bisa jalan sendiri, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, ada tiga komponen, di dalam daerah ini, harus bersinergi, pertama pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian yang ketiga, masyarakat, kita harus bersinergi, kalau kita mau bangun ini daerah, tidak bisa pemerintah jalan sendiri, tidak bisa dunia usaha jalan sendiri, tidak bisa juga masyarakat, kalau kita bisa bersinergi ini, kemudian ditambah dengan potensi, sumber daya kita masih cukup besar, sumber daya manusia kita cukup baik, saya kira, apa yang menjadi harapan kita, tidak sempurna, yang bisa kami persembahkan, untuk daerah ini, untuk masyarakat, tapi minimal kita, kita memaksimalkan ini, supaya bisa, ketika kami selesai nanti, ada yang, ada legis yang kita titipkan, untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, kemudian kepada generasi muda, generasi muda, anak-anak, adik-adik saya, milenial, persiapkan diri, karena ke depan ini, tantangan, tantangan di dunia, nyata ini, kehidupan kita semakin besar, semakin besar, dan semakin berat, persiapan diri, kemudian kompetensi, yang harus diutamakan, karena nanti ke depan, tentu, kita berharap, perusahaan-perusahaan, yang ingin berinvestasi, di daerah kita, di Kabupaten Kolaka ini, tentu akan menjadi, ruang kerja, lubang kerja, bagi, adik-adik sekalian, nanti tinggal tergantung, adik-adik mau di posisi mana, kalau bisa mempersiapkan diri, kompetensinya bagus, tentu akan mendapatkan, posisi-posisi yang, yang baik, jangan kita, apa, hanya mau kerja di perusahaan, hanya mau jadi kuliburu, janganlah, kita berpikir, kalau bisa kita jadi, apa, jadi pimpinan, di perusahaan tersebut, kita menjadi pemain, jangan kita menjadi penonton, kemudian, juga, kita sudah memasuki, apa, beberapa waktu, yang lalu, kita sudah, memasuki, pelaksanaan demokrasi, secara nasional, itu sudah, ditabuh gomnya, ya, yang kita hadapi nanti adalah, pil caleg, bersamaan dengan, pil pres, kemudian, kalau pil kada nantikan, di bulan November, saya harap kepada, seluruh masyarakat, Kabupaten Kolaka, kita tetap jaga, persaudaraan kita, hubungan kita, yang selama ini sudah bagus, jangan kita rusak, karena politik, jangan, karena kita berbeda, pilihan, pilihan caleg, atau presiden, lantas kita, terpecah belah, kita tidak mau itu, karena, siapapun dia, yang kita pilih nanti, adalah orang-orang terbaik, yang akan, ya, kalau yang caleg, akan duduk di DPR, nanti bersama-sama dengan pemerintah, memikirkan, bagaimana kita bangun, daerah yang sama-sama kita cintai ini, kalau presiden juga tentu, dengan kebijakan-kebijakannya, seperti apa nanti, ya, jangan kita berbeda, berbeda pilihan, kemudian kita, karena banyak juga, Dinda yang, seperti itu, karena terlalu panatisme, kepada seseorang, sehingga, saya merasakan itu, ini, masih jauh ini, pilkada, tapi saya sudah merasakan itu, merasakan itu, merasakan itu, ada orang yang, selama beberapa hari, beberapa waktu, masih sering sama-sama, kita main apa, main gab, boleh main apa, tiba-tiba, karena, ada, orang, terdekatnya mungkin, atau apanya, yang mau maju, putus itu hubungan, ini yang saya, apa, ini yang saya sedihkan, dia putus hubungan dengan saya, janganlah terjadi seperti itu, kita boleh berdua, tapi kita tetap, sama-sama, tujuan kita sama adalah, membangun, membawa ke Paten Kolaka, yang sama-sama kita cinta ini, ke arah yang lebih, lebih bagus, itu, itu harapan saya, kepada milenier sekali lagi, semangat, hadapi, hidup ini ke depan, dengan semangat, jangan pasrah dengan keadaan, karena kalau kita pasrah, kita akan digilas oleh, keadaan itu sendiri. Silahkan masyarakat menilai, dan silahkan tulis di kolom komentar, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mungkin mau, di unak-unaknya silahkan, dan kita tentunya, melalui diskum info, yang dipasilitas di diskum info, insya Allah terbuka, pemerintah daerah, dan saya juga pun nanti, akan kasih tahu Pak Wakil, Pak Wakil ada yang nanya nih, dan insya Allah mudah-mudahan, keterbukaan komunikasi, dan informasi ini, bisa terus dijalin. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati, saya sakit terus, dan saya ingin tutup, dengan satu pantun Pak Wakil. Apa itu, bunga mawar dipenuhi kembang, ada juga bunga melatih, kenapa kolaka makin terus berkembang, ada Pak Jayadin, sang Wakil Bupati. Luar biasa. Selamat pagi, alamat ken. Satu, satu, satu poin, saya, dalam hati saya, saya merasa senang, merasa bahagia, ketika sakit, ketika saya, bisa membuat orang senang, dan bahagia. Itu, itu, itu poin paling utama, dalam diri saya, dalam hidup saya. Supaya kita bahagia bersama, senang bersama. Terima kasih mungkin Dinda, saya terima kasih kepada Dinda Rijal, besar-besar semua teman-teman, Pak Kadis Komimpo, yang sudah, yang sudah memfasilitasi, sehingga kita bisa bertemu ini, kepada, yang belum puas dengan, hari ini, melalui ini, silahkan datang, datang ke kantor, datang ke rumah kita, diskusi mau bagaimana ke depannya. Boleh terbuka ya, terbuka Pak Wakil ya. Terbuka, rumah itu 1x24 jam, malah 1x28 jam, sudah dengan lemburnya itu. Dengan lembur-lemburnya itu. Saya kira ini, mohon maaf, kalau ada hal-hal yang tidak berkenaan, dari pernyataan-pernyataan yang saya buat, tapi sesungguhnya, tidak ada niatan untuk, menyinggung atau apa. Mungkin, ya, sebagai manusia tentu, saya berbuat, sesempurna mungkin, pasti ada kekurangannya. Pasti. Tuhan itu sudah, apa, menciptakan kita dalam, dalam, apa, dalam keadaan yang sama. Wahulikan Nasudhaifan. Dan Allah sudah menciptakan manusia itu, dalam keadaan lembah. Jadi kalau kita salah, kita memang tempatnya salah kita. Tapi, kesalahan itu ya kita minta maaf. Dan bisa kita perbaiki. Kita perbaiki. Terima kasih banyak Pak Wakil. Terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehatan untuk kita semua. Om, Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Saatnya bilang, kamu kelas. terima kasih. selamat menikmati